Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di channel GabyPay Project Tentunya Oke sebelum lanjut Sebelum mulai kita Senam dulu woy Biar otak kita lencur Pusing woy Stop 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 woy Kopirex kopirex stop stop Lanjut 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 Woy Musik yang tadi itu masa Kopirex ya woy GabyPay aman woy Aman Aman Lanjut lanjut Oke teman teman untuk di Kesempatan video kali ini Atau di Kesempatan video saya Udah namanya begini ya woy Kesempatan video kali inilah Saya akan melakukan proses Pengecatan Sebuah rangka motor Yaitu rangka Motor Motor Bisa lupa gini ya woy Motor Motor Honda Mega Pro Wow Motor angka Honda Mega Pro Untuk projekan kali ini Dan untuk warnanya disini saya menggunakan kacat MC Warna merah Dengan finishing Menggunakan clear dari produk Bilkut 4100 4100 Nah oke Aduh Sampai ini woy Kebanyakan joget-joget tadi Oke Tanpa Berlama-lama Seperti apa Untuk langkah-langkah yang saya lakukan Untuk projekan pengecatan rangka motor Honda Mega Pro kali ini Simak terus video ini Simak terus video ini Jangan di skip Tonton terus sampai akhir durasi video Supaya teman-teman semua Menambah wawasan Khususnya di dunia pengecatan motor Oke Langsung saja kita masuk Untuk proses Yang pertama Let's go Duh Tidak Ini woy Let's go Let's go Seperti biasa Untuk teman-teman yang baru gagung Atau baru mengklik video ini Support terus channel ini Dengan cara Subscribe Aktifkan tebal loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Apabila saya upload video Terbaru guys Oke Langsung saja kita masuk Tahap selanjutnya Let's go Nah oke teman-teman Seperti biasa Untuk langkah yang pertama Kita cuci bersih dulu Untuk media kerangka ini Dan kita amplas Dan untuk amplas Yang saya pakai Disini saya menggunakan Grid 400 Dengan bantuan air dan sabun Dan untuk kondisi Kerangka ini Bekas cat-catan Atau bekas diripan sebelumnya Namun Catnya masih tipis Tidak perlu kita Kelupas habis untuk Catnya teman-teman Cukup kita amplas Seperti ini Kita amplas Ke semua permukaan Media Kerangka Untuk diprojekkan kali ini Dan setelah Kerangka ini Sudah selesai Saya amplas Langkah selanjutnya Disini saya naikkan Untuk pengaplikasian Epoxy Dan sekedar informasi Buat Teman-teman semua Untuk Epoxy yang saya pakai Disini saya menggunakan Epoxy dari Nippon Epoxy filler Dan untuk Lapisan Disini saya mengaplikasikan Sebanyak dua lapis Untuk jumlah Epoxy Dan untuk Rasio yang Saya pakai Untuk rasio Perbandingan dari Epoxy yang saya pakai Disini saya menggunakan Perbandingan Empat Satu Tiga Empat untuk Epoxy Satu untuk gardener Dan tiga untuk Tinernya Teman-teman Seperti biasa Untuk pengaplikasian Epoxy Tipis-tipis dulu Secara merata Seperti ini Ini karena Media kerangka Jadi kita mengaplikasikannya Secara telaten Sabar Dan tentunya Dengan penuh Keikhlasan Teman-teman Karena kerangka ini Banyak lekukan Lekukan Kita aplikasikan Secara Hati-hati Sabar Oke Kita mati dulu Untuk proses Pengaplikasian Epoxy Sampai selesai Jangan kemana-mana Jangan di skip Video ini Kita Bersama-sama Belajar Tentunya Di dunia Pengecatan Teman-teman Oke Kita mati dulu Sampai selesai Untuk tahap Epoxy Let's go Lanjut Sampai selesai Oke teman-teman Untuk produk cat Yang saya pakai Disini Saya menggunakan Cat Dari produk Selva Kansai Pin Dan Untuk kode catnya Seperti ini Mungkin di kamera Tidak terlihat Ferrari Red Dan untuk catnya Seperti ini Teman-teman Untuk catnya Jenis NC Jangan lupa Kita aduk dulu Untuk catnya Seperti ini Dan kurang lebih Seperti ini Untuk warna merahnya Warna Merah Solid Merah Ferrari Teman-teman Dan Untuk Perbandingan cat Disini Saya menggunakan Satu banding dua Satu untuk Cat merah ini Dan Dua Untuk Tinernya Karena cat yang saya pakai Disini Sedikit agak Kental Untuk karakter Karakter dari Cat merah ini Jadi Saya menggunakan Perbandingan sedikit Encer Satu Banding dua Oke Tanpa Berlama-lama Langsung saja Kita aplikasikan Pada media Let's go Lanjut Nah oke teman-teman Sekedar info Buat teman-teman Yang menonton video ini Ini setelah Epoxinya kering Lalu saya amplas Dan Tidak Saya naikkan Untuk warna dasar Teman-teman Sebaiknya Jika Teman-teman Semua Melakukan Pengecatan Warna-warna Solid Seperti ini Warna merah Bisa Menggunakan Warna dasar Putih Putih solid Wet Super wet Namun Untuk diprojekkan Kali ini Saya mencoba Setelah Epoxy Langsung saja Saya aplikasikan Untuk warna Intinya Teman-teman Warna merah Seperti ini Ini karena Untuk jenis Cat NC Warna merah ini Dia karakternya Cepat menutup Dan Tidak Saya aplikasikan Untuk warna dasar Teman-teman Juga bisa Menggunakan Trik Seperti Saya ini Namun Juga Bisa Menggunakan Warna dasar Warna putih Sebagai Warna dasarnya Teman-teman Dan Untuk di video Kali ini Saya tidak Menggunakan Warna dasar Setelah Epoxy Langsung Saya tembak Untuk Warna merah Solid Ini Teman-teman Seperti biasa Untuk langkah Atau lapis Yang pertama Tipis-tipis dulu Seperti pengaplikasian Epoxy Kita Aplikasikan Secara Menyeluruh Karena media Kerangka ini Banyak lekukan Teman-teman Jadi Ngecatnya Harus rapi Sabar Dan Yang pasti Harus Ikhlas Disini Saya Aplikasikan Sebanyak Dua Lapis Dengan Jedah 10 Menit Per Lapis Oke Kita Mati dulu Untuk Proses Pengecatan Cat Inti Ini Sampai Selesai Let's go Lanjut I I I I I selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetap tonton video ini sampai akhir durasi nanti oke let's go lanjut selamat menikmati nah oke teman teman jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil akhir untuk diprojekkan kali ini tentang cat ulang sebuah rangka motor Honda Mega Pro atau frame Honda Mega Pro dan seperti ini untuk kasih lagir dan untuk clear nya kurang lebih saya diamkan selama 4 jam masih belum kering total perlu kita diamkan kurang lebih 1x24 jam dan siap kita rakit untuk part-part yang lain selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih